selamat menikmati selamat menikmati saya ingin 2020 berarti itu 5 tahun lagi ya kalau gak sampai 0% setengahnya lah ini 300 perceraian berarti hampir tiap hari ini sementara nasi-rasi begini ada orang lagi bapak ambil kita ternyata di dalam kristus itu berikian kita sebenarnya saya sebagai laki-laki berkewajiban untuk mencintai istri saya dan istri saya itu berkewajiban untuk mempercayai saya dan ketika kita bertengkar berarti saya kurang memberikan saya merasa dilupakan 100% saya mungkin di dalam mali ini saya dilupakan 100% dan saya juga mau pusing lagi istri saya mau bikin apa mau menurutkan apa bicara tentang uang yang tidak saya tahu ya adalah sebuah harta saya dan kalau kita mengikuti kelas ini kita memahami bahwa keluar memang tidak instan butuh waktu untuk kita menunggu yang akan cerna dari kemuliaan ini maka pasti kita akan memiliki pernikahan yang berbahagia dan diberkati sehingga kita bisa menjadi berkat tidak hanya buah kita daripada orang banyak saya tahu bahwa dia memberi saya berbesaran bahwa dia mencintai saya itu bukan berdasarkan apa yang saya perbuat tapi dia melihat krisisnya saya sudah tidak tahan ya Rabu ini saya membuat marital disiplasif untuk pasangan suami istri banyak ada pimpinan-pimpinan telkom mau ikut beberapa orang mungkin mengusul mau ikut saya ingin menekan ini saya punya Tuhan bilang begini 2020 saya ingin menadu itu bisa 0% perceraian saya tidak tahu Anda rindu apa tidak buat Rabu saya ninggalin dia ya kan di badai keluarga berarti kan ini betul-betul dan isi men-support sekali Yopi nanti Mabin juga ikut datang aduh saya senang saya selamatkanlah pernikahan sebelum pernikahan Anda berakhir saya mau ikut melalui roh Allah bagaimana dengan Anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati